Fabio Quartararu Bongkar suasana suram di Yamaha Dalam rapat tim seringkali tak ada yang bicara Halo Sobat MotoGP Ada kabar terbaru dari MotoGP 2023 Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Silakan sahabat semua untuk sekarang juga tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya sahabat semua tertinggalan Kabar-kabar terbaru dari MotoGP 2023 Fabio Quartararu semakin frontal saat membicarakan timnya Yamaha Ia tampaknya sudah tak bisa menyebunyikan rasa kesal lantaran performa motor YZR M1 yang tak kunjung kompetitif Terbaru berbicara kepada La Gazeta dello Sport Quartararu buka-bukaan soal suasana suram di Yamaha Menurutnya dalam pertemuan tim lebih sering terjadi keheningan Yang mengidikasikan teknik dan mekanik Yamaha Seperti sudah kehabisan akal Dalam mengembangkan motor YZR M1 Quartararu bicara seperti Usai hanya finish posisi 10 dalam balapan MotoGP Spanyol Di circuit Jerez beberapa waktu lalu Dalam pertemuan tim sering terjadi keheningan Tidak ada kad yang berbicara Bahkan hari ini tidak ada yang tahu mengapa kami begitu kesulitan Mengapa motornya begitu agresif dan perasaan saya terhadap motor begitu buruk Tidak bisa dipungkiri Quartararu mulai berpikir untuk meninggalkan Yamaha Ketika kontraknya berakhir pada akhir musim 2024 Tentu bakal banyak tim siap untuk merekrutnya Jika bersedia pisah dengan Yamaha Sekarang saya ingin memikirkan tahun ini Tetapi waktu itu memikirkan masa depan akan tiba Ketika kuartararu Itu akan bergantung pada motor 2024 Jika sama seperti tahun ini Saya pasti harus memikirkan sesuatu yang berbeda Oke deh sahabat semua itulah kabar kita hari ini Dan buat sahabat semua jangan lupa ya Untuk selalu subscribe Selalu support channel ini Oke deh sahabat semua itulah kabar Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih